Seorang pria berinisial BD 35 tahun membunuh tetangganya bernama Kasmirin, 44 tahun pada Sabtu 25 September 2021 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Peristiwa itu terjadi di rumah korban di desa Tambakarejo, kejamatan Rengal, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. BD mengaku memukul kepala Kasmirin setelah mendapatkan bisikan gaib saat tidur. Kapolres Tuban AKBP Darman kemudian menjelaskan kronologi kejadian itu. Peristiwa berawal saat pelaku sedang tidur lalu mendapatkan bisikan untuk membunuh korban yang masih tetangganya. Setelah bangun pelaku langsung keluar rumah dan langsung mengambil sebatang balok kayu sepanjang 60 cm di samping rumah korban. BD kemudian masuk ke rumah korban dan langsung memukul ikas mirin secara membabi buta. Akibat bukulan keras balok kayu tersebut korban mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala hingga tewas. Dikutip dari surya.co.id Senin 27 September 2021, Darman mengatakan korban mengalami luka terbuka di bagian kepala yaitu di dahi dan pelipis sebelah kiri. Warga sekitar langsung menangkap pelaku dan menyerahkannya ke polisi. Kini pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka. Untuk saat ini pelaku terancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!